Arus lalu lintas di jalan Raya Kalimalang, Nurensawit, Jakarta Timur pada Rabu Malam terpantau ramai. Kepadatan ini didominasi oleh pemudik sepeda motor dengan dilengkapi barang bawaan. Menurut salah satu pemudik, ditinjang melakukan perjalanan hamil satu sebelum pelarangan mudik lantaran baru mendapatkan jatah libur dari perusahaan. Selain itu, pemudik memanfaatkan situasi sebelum penetapan pelarangan yang berlaku pada Namei. Sementara itu, Pores Metro Bekasi Kota bersama tiga pilar melakukan penyekatan di pos PAM Sumber Arta Kalimalang, Kota Bekasi. Dalam penyekatan tersebut ditemukan sejual mobil pribadi berplat luar Jakarta yang akan melakukan perjalanan mudik. Saat diperiksa, mobil tersebut membawa penumpang yang akan mudik menuju Semarang, Jawa Tengah. Petugas pun meminta penumpang untuk turun dari kendaraan dan dimintai keterangan serta dilakukan pemeriksaan kartu tanda penduduk. Bapak ngopar hanya mengantar. Ngambil dari mana, Pak? Ya. Dari penumpangnya, Pak? Penumpangnya dari mana? Ini. Dari. Door-to-door ya? Diceput ya? Iya, door-to-door. Door-to-door. Diantar kemana tujuannya, Pak? Kemana tujuannya, Pak? Semarang. Semarang terus? Ya. Semarang mentok. Untuk biaya berapa, Pak? Kurang tahu. Sudah ada beberapa mobil yang kita berharapkan dengan tujuan pada peluang kampung. Jangan kemana pun. Menunjukkan sehat, ya kan? Namunnya, warga yang mudik, itu dilarang. Ya, untuk mobil travel itu gimana, Pak? Ini kan mobilnya plat hitam, Bang. Ya, untuk mobil travel, nanti akan kita berharapkan. Kegiatan penyekatan di pos cek poin sumber Arte Kalimalang, Kota Bekasi akan terus dilakukan hingga 17 Mei 2021.